Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, berkomitmen akan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Hal tersebut ditarakan olehnya saat mengadiri Silaturahmi, lintas etnis di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu 31 Januari. Ganjar mengatakan, sejak memulai kampanye dari Merauke, aspirasi masyarakat adat telah banyak ia tangkap dan serap. Kestaraan akses pendidikan dan pekerjaan merupakan hal utama yang harus segera diwujudkan. Oleh sebab itu, Kalimantan Barat sebagai provinsi di perbatasan lanjut Ganjar juga harus menjadi perhatian khusus dalam pengembangan sumber daya manusianya. Sehingga kerinduan-kerinduan hak warga negara untuk bisa berpartisipasi dapat terus dikolorakan. Kalimantan Barat mencatatkan sebuah sejarah toleransi yang sangat tinggi di Indonesia ini. Bapak Ibu sudah memberikan contoh kepada Indonesia bagaimana kita bersaudara dan bagaimana kita bersatu untuk mempertahankan NKRI ini. Ganjar pun sangat terharu mendapat dukungan dari masyarakat lintas etnis di provinsi Kalimantan Barat. Harmonisasi dalam perbangsa dan bernegara hingga kini terus dirawat oleh masyarakat setempat. Sehingga cerminan perbangsa dan bernegara yang baik di mata negara lain terus terjaga meski pada tahun politik ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.